Terima kasih Pemirsa Anda masih bersama kami di Newsline dan kami lanjutkan informasi dalam segmen inspirasi anak negeri kali ini di mana kami akan mengangkat kiprah anak muda yang tergabung dalam gerakan mengajar desa atau GMD. Mereka menyambangi setiap desa terpelosok untuk mengajar dan memberikan fasilitas pendidikan. Bahkan gerakan yang dipulai dari Kabupaten Sianjur ini sekarang sudah menyebar hampir ke seluruh Indonesia. Pemirsa, gerakan mengajar desa adalah gerakan yang diinisiasi oleh pemuda asli dari Jawa Barat. Gerakan mengajar desa ini terinspirasi oleh pendidikan di Indonesia. Bahkan sudah ada 100 ribu penerima manfaat yang ada di 109 desa yang ada di seluruh Indonesia. Lalu seperti apa kegiatan gerakan mengajar desa ini? Kayaknya saya sudah bersama dengan tutor-tutor dan siap untuk mengajar di salah satu desa di Kabupaten Bandung. Ayo, teman-teman kita pergi. Langkah para pemuda-pemudi dalam gerakan mengajar desa patut diacungi jempol. Ya, demi meningkatkan kualitas pendidikan. Kelompok ini menyambangi setiap desa terpelosok untuk mengajar dan memberikan fasilitas pendidikan. Bahkan gerakan yang dimulai dari Kabupaten Sianjur ini saat ini telah menyebar ke seluruh Indonesia. Gerakan ini mulai tercetus pada tahun 2018 lalu ketika Guardian Muhammad Abdullah, founder sekaligus CEO gerakan mengajar desa, beserta teman-temannya melihat kondisi Sianjur yang memprihatinkan dengan indeks pembangunan manusia yang paling rendah di Jawa Barat. Sektor pendidikan pun dinilai menjadi bagian penting yang harus dikenjot untuk meningkatkan IPM Sianjur. Kondisi pendidikan pun diperparah dengan penyebaran guru yang tidak merata. Tenaga pengajar yang menjadi corong ilmu di pendidikan formal masih berpusat di wilayah perkotaan. Sedangkan di wilayah selatan atau pelosok masih belum terfasilitasi dengan tenaga pengajar yang cukup. Berangkat dari hal inilah, Guardian dan teman-temannya membentuk gerakan mengajar desa, mengabdikan diri untuk dunia pendidikan sedari remaja. Gerakan mengajar desa itu lahir tiga tahun yang lalu, tepatnya tahun 2018 pada saat itu di Kabupaten Sianjur. Inspirasi awalnya seperti ini, pada saat itu Kabupaten Sianjur, tempat saya tinggal itu secara indeks pembangunan manusia itu posisi terakhir di Jawa Barat. Sehingga memang ada tiga faktor yang harus diperbaiki. Yang pertama itu tentu pendidikan, yang kedua itu di bidang kesehatan, dan yang ketiga itu di bidang ekonomi. Nah kita memilih untuk bergerak di bidang pendidikan karena kami percaya gerakan anak muda, kami sebagai anak muda itu memiliki semangat yang tinggi dibandingkan generasi yang lain. Itu yang mendasari gerakan mengajar desa bisa terbentuk. Dalam kurun waktu tiga tahun sudah ada 144 kabupaten dan kota di 28 provinsi yang tergabung dalam GMD atau gerakan mengajar desa. Sangat membantu sekali ya, terutama meningkatkan semangat belajar para siswa di sini. Jadi ada pelajaran baru, pengalaman baru dan pelajaran baru dari gerakan mahasiswa desa ini. Kegiatan mereka pun beragam, mulai dari kegiatan konseling hingga fun activities. Tidak hanya memberikan manfaat bagi setiap anak-anak dan masyarakat desa yang terlibat, tetapi gerakan ini tentu memberikan manfaat bagi tutor dan tenaga pengajar yang ikut terlibat. Gerakan mengajar desa yang sudah ada sejak tahun 2015 ini memberikan semangat, terutama bagi para siswa-siswi yang mengajar di desa. Baik para siswanya dan juga bagi para mentornya. Dari Kabupaten Bandung, Anupeda Arizal, Bayu Ramdhani, Metro TV. Gerakan mengajar desa, Minta desanya, maju negaranya! Serius sekali pemirsa gerakan sosial di bidang pendidikan dan saat ini kita sudah tersambung secara virtual dengan arah sumber Inspiratif Newsline. Hari ini ada Mas Guardian Muhammad Abdullah, selaku founder dan CEO gerakan mengajar desa. Kita sampai dulu, selamat siang Mas Guardian. Selamat siang. Baik, Mas Guardian salam sehat selalu. Ini tadi kalau kita lihat informasi sebelumnya gerakan mengajar ini sudah dari tahun 2018. Sejauh ini sudah berapa banyak desa atau wilayah yang dijangkau dari teman-teman KMD? Baik, yang pertama betul gerakan mengajar desa itu sudah hadir 3 tahun yang lalu di Kabupaten Sianjur. Kota dengan indeks pembangunan manusia paling rendah di Jawa Barat pada saat itu. Pada awalnya kami memang bergerak di satu kota saja, tapi di tahun ke-2 dan ke-3 akhirnya kita dapat diberikan kesempatan untuk melakukan ekspansi. Ke saat ini kurang lebih relawan kami sudah ada kurang lebih 5.300 orang yang tersebar di 144 kabupaten dan 28 provinsi di seluruh Indonesia. Seperti itu. Wow, sudah ada di 28 provinsi dan 100 lebih kabupaten ya. Itu untuk target peserta didiknya seperti apa? Dan apa saja pelajaran yang diajarkan di tiap-tiap daerah itu, Mas Guardian? Oke, yang pertama itu kita berfokus kepada usia dasar. Kelas 1 sampai kelas 3 SD itu untuk anak yang bersekolah dan memang anak yang putus sekolah. Karena memang target dari gerakan mengajar desa sendiri itu ada tiga. Yang pertama itu adalah mereka yang memang sudah merasakan manisnya pendidikan. Itu adalah kita, kita mengkategorikan saya sendiri. Misalnya saya sudah mendapatkan fasilitas yang layak dan memang saya sudah mendapatkan manisnya pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua yang menjadi target adalah mereka yang sudah bersekolah tapi belum merasakan manisnya pendidikan. Yang mana memang ini banyak sekali terdapat di desa gitu. Di desa banyak sekali orang yang memang secara administratif sudah terdaftar menjadi siswa sekolah. Namun sayangnya mereka belum merasakan manisnya pendidikan. Dan yang ketiga itu memang anak yang putus sekolah gitu. Jadi kita memang berfokus kepada usia dasar karena gerakan mengajar desa percaya dengan usia dasar itu memang dapat sangat mempengaruhi di level selanjutnya seperti itu. Berarti terfokus di usia dasar. Mungkin bisa dilebih detailkan lagi pelajaran-pelajaran apa yang diajarkan kepada para anak-anak ini? Oke. Jadi terdapat dua pokok yang memang menjadi pengajaran di gerakan pengajar desa. Yang pertama itu ada fun activities. Yang kedua itu ada dreaming and counseling. Fun activities memang didominasi dari kita ingin menciptakan satu pembelajaran pendidikan karakter yang memang tidak hanya mengandalkan pelajaran yang ada di sekolah. Dalam hal ini kurikulum nasional. Kita memulai mengimpropisasi dengan mencoba melakukan atau membuat model pembelajaran di luar dan lain sebagainya. Sehingga memang peserta didik yang kita sebut sebagai sobat inspiratif itu dapat lebih mengenal alam dan tentu dapat langsung mempraktikan. Itu yang pertama. Yang kedua itu ada dreaming and counseling. Nah ini kita coba sesuaikan. Kita ada pendidikan agama dan bedi pekerti. Dan juga kita misalnya ada pohon mimpi dan lain sebagainya. Sehingga memang anak dapat mengimpropisasi apa yang kita sampaikan. Karena memang kebanyakan saat ini banyak sekali anak-anak yang mengeluhkan model pembelajaran yang ada di sekolah sehingga memang mereka tidak paham. Nah harapannya memang gerakan mengajar desa ini hadir ke desa untuk mencoba menyelesaikan permasalahan itu. Seperti itu. Salah satu outdoor activity-nya ini mungkin yang sedang kita tampilkan di layar ini ya artinya untuk pembentukan karakter. Lantas Mas Gardian kalau kita berbicara mengenai tenaga pengajar. Apakah ini semua teman-temannya Mas Gardian atau ada relawan mungkin yang juga turut membantu gerakan mengajar di desa ini? Ya. Jadi kita itu melakukan open recruitment secara nasional. Jadi pada awalnya dulu hanya beberapa teman saya. Yang pertama itu ada yang menjadi co-founder. Ada Rudi Rena Sulaiman namanya dan Arda Nofri Jalhak. Itu menjadi sahabat dari awal. Kita asalnya dari tiga orang hanya di Kabupaten Sianjur. Tapi memang pada saat awal dulu di tahun 2018 ternyata memang dalam waktu satu minggu saja ada kurang lebih 700 orang pendaftar. Sehingga memang kita percaya ini adalah potensi yang sangat besar untuk terus ditingkatkan. Sehingga memang kita open recruitment secara luas. Dan tentu saat ini gerakan mengajar desa relawannya dari berbagai latar belakang. Mulai dari mahasiswa, dari berbagai perguruan tinggi. Kita sudah mendata ada kurang lebih 500 institusi dari lembaga pendidikan. Mulai dari SMA, perguruan tinggi, dan lain sebagainya sudah tergabung dengan gerakan mengajar desa. Dan yang kedua juga bahkan memang ada akademisi yang sudah S2 dan lain sebagainya itu bergabung, masih bergabung menjadi relawan gerakan mengajar desa. Jadi memang kita membuka secara luas, seluas-luasnya memberikan kesempatan untuk anak-anak muda datang ke desa dan mengajar. Ada berapa total volunteer atau relawan yang sudah tergabung di gerakan mengajar desa ini? Saat ini sudah ada kurang lebih 5.300, yang memang tadi saya sampaikan sudah tersebar di 144 kabupaten, kota, dan 28 provinsi. Yang bahkan memang, Mas, sampai hari ini masih banyak sekali teman-teman yang berada di desa sedang melaksanakan pengabdian tidak hanya di Pulau Jawa, tapi saya sudah mendapatkan kabar tadi pagi misalnya teman-teman dari Sulawesi Tengah telah berangkat yang mana desanya itu sangat terpencil, 6 jam dari pusat kota dan juga teman-teman dari Yogyakarta, dari Jawa Tengah, juga dari Jambi, di Maluku Utara saat ini sedang melaksanakan pengabdian. Jadi sudah ada 5.300 kurang lebih. Sudah ada 5.300. Nah terkait dengan pengabdian yang tadi Mas Guardian sudah katakan untuk menjangkau daerah-daerah remote area begitu, area yang terpencil pasti membutuhkan biaya. Untuk sejauh ini, apakah ada sumber bantuan yang diberikan atau mungkin bekerjasama dengan pemerintah setempat? Oke, hal yang unik dari Gerakan Mengajar Desa adalah yang pertama itu secara pembiayaan dan bantuan saat ini kita tidak ada bantuan dari instansi atau memang misalnya kementerian tapi di Gerakan Mengajar Desa sendiri kita udunan bareng dalam hal ini adalah gotong royong untuk melakukan pengabdian. Jadi hal yang sangat menginspirasinya adalah mereka tidak dibayar bahkan memang harus membayar untuk kegiatan mereka gitu. Dan ini tentu saja kami akan sangat senang hati apabila memang lebih banyak pihak yang bergabung dengan kami khususnya memang dalam pembiayaan misalnya sehingga memang mimpi saya adalah di tahun ini Gerakan Mengajar Desa ini dapat melahirkan guru-guru inspiratif lain atau tutor inspiratif lain lebih banyak lagi dan memang melaksanakan pengabdian ke lebih banyak daerah lagi gitu. Saat ini memang kita difokuskan ke dalam udunan tadi atau gotong royong mengenai pembiayaan. Tidak ada instansi, kementerian atau misalnya pihak lain yang membiayai gitu. Kita berfokus terhadap sana. Baik. Terakhir mungkin harapannya Mas Guardian ataukah mungkin akan melakukan proyek-proyek tambahan terkait dengan pengembangan gerakan Mengajar Desa ini boleh silakan. Oke. Yang pertama saat ini kita sedang melaksanakan pengabdian jadi memang sampai di pertengahan Februari kita tetap melaksanakan pengabdian menyelesaikan di 28 provinsi tadi. Minta doanya untuk teman-teman semua di seluruh Indonesia agar memang kegiatan ini lancar dan tentu memang berkah gitu. Yang kedua itu kita akan melaksanakan Nusantara Youth Conference yang dilaksanakan juga nanti di bulan April di kota Bandung. Jadi untuk teman-teman ini dapat bergabung dengan kegiatan kami gitu. Dan saya juga ingin mengajak kepada anak-anak muda Indonesia jika teman-teman sangat berminat untuk melakukan pengabdian masyarakat karena memang tentu ini menjadi salah satu apa ya? Menjadi salah satu pesan juga dari Bapak Pendidikan kita gitu ya bahwa kita harus melaksanakan pengabdi. Semua orang bisa menjadi guru dan semua orang tentu dapat menjadi sekolah gitu. Dan gerakan Mengajar Desa adalah salah satu inisiator untuk melakukan itu. Jadi ayo bergabung dengan gerakan Mengajar Desa. Kita tunggu. Teman-teman boleh follow Instagramnya juga di at Mengajar Desa. Kita sangat terbuka informasi di sana dan juga kita tunggu kontribusi teman-teman untuk daerah. Tetap menginspirasi. Pengabdian untuk membangun negeri. Terima kasih Guardian Muhammad Abdullah, Founder dan CEO Gerakan Mengajar Desa. Sukses terus untuk proyek dan juga kegiatan-kegiatan selanjutnya. Salam untuk teman-teman GMD. Salam sehat selalu, Mas Guardian. Terima kasih sudah bergabung di Newsline.